saya ada beli isi ulang untuk nyamuk karena nyamuk banyak banget beli santan karang Hai kelihatan enggak Maneh di sabun sabun beli pasta gigi Halo pemirsa selamat malam kembali lagi bersama saya disini kali ini pemirsa saya akan unboxing tadi saya belanja bulanan kalau dibilang bulanan sih bukan ya karena kadang saya belanjanya Hai bisa sampai tiga bulan sekali sampai empat bulan sekali saya belanjanya ya oke tanpa berlama-lama lagi saya akan buka apa saja yang saya beli tadi sore bersama anak saya krimis-krimis Hai jadi saya cerita sedikit ya kemarin hari Sabtu sama minggu kota Semarang itu lockdown dua hari jadi pada tutup semua mall supermarket semuanya jalan-jalan juga ditutup jalan-jalan ke pusat kota Simpang 5 dan lain sebagainya ditutup selama dua hari jadi kemarin itu ya dua hari lockdown itu otomatis masyarakat tuh menyerbu semua Hai yang biasa lah kalau mau lockdown semua ditutupkan pasti menyerbu bahan-bahan sembako ataupun yang lainnya saya pastikan diserbu untuk stok selama lockdown nah kebetulan saya kemarin enggak enggak kemana-mana lockdown memang saya juga enggak pernah kemana-mana juga jadi dirumah aja jadi ini saya baru sempet Hai belanja Hai itu pun saya terakhir kemarin belanja itu sama suami saya itu sekitar bulan Januari kemarin Hai nah ini saya mau unboxing belanja apa saja tanpa berbasah-basi ya yuk stay tune nih saya benerin dulu Hai maaf ya kalau saya pilih Hai maaf ya kalau saya pakai color mi bed nah nah ini unboxing belanjaan saya hari ini saya ada beli isi ulang untuk nyamuk karena baik nyamuk banyak banget beli santan karang Hai kelihatan enggak nah nih di sabun beli pasta gigi ini udah sabun kalau saya beli sabun yang sekali setengah lusin nget saya beli buah Apple ini berapa ya beratnya ini satu kilo ini satu kilo lebih 8 ini harganya Hai 20 Hai 26700 harganya ya tanda ini saya beli deterjen buat cuci dan terus saya hand hand wash sabun cuci tangan ya ini sabun mandinya saya beli ini wangi pakaian sama tisu dapur isu dapurnya apalagi ini yang dikerjus maafkan saya kalau saya pakai celana pendek keseharian saya seperti ini nyangkut-nyangkut nah ini ini tadi tasnya tidak cukup saya minta kardus sama kardus saya beli kulit lumpia ini gelas makanan loper kopi latte ini anaknya saya itu seneng banget kalau suruh ngopi saya enggak begitu kalau saya kepingin baru nah ini spageti jajanan ini anak saya ini kayak gini poki-poki nah ini poki-pokinya pokoknya jajanannya anak saya ini nah ini tuh permain sama lafonte bolognese saus spageti disini cemilannya juga ini punyanya enak saya saya tadi beli bawang putih pupuk sama minyak oli olive oil ini pun capi saya beli mentega ini cook and cake ini buat masak dan buat bikin kue terus beli apa lagi fiber makanan cemilannya nah kebetulan tadi siang saya lagi masak cobek saya itu pecah kebelah jadi dua nah gini akhirnya saya beli cobek ini harganya 39 ribu katanya disini cobek batu asli tidak asli uang kembali 100% katanya dari batu asli ini saya buka bungkus seperti ini cobeknya nah seperti ini nah kalian bisa komen di bawah inikah batu asli atau campuran dari semen kalian boleh komen ya di bawah nah itu pemirsa semuanya belanja saya hari ini ini kalau belanja-belanja saya segini ini tadi sekitar habisnya itu 500 500 ribu 500 ribu sekian gitu lebih tapi kalau untuk makanan-makanan ini makanan-makanan kecil ataupun yang lainnya itu ya mungkin setengah bulan lah baru mungkin bisa habis nah kalau untuk bahasanya sabun cuci terus sabun tangan sabun mandi tisu dan lain-lain sebagainya oh iya ini ketinggalan satu sampo nah ini beli sampo gingseng eh murah ini loh 9 ribu harganya 9 ribu wangitnya wangi bau gingseng untuk rambut rambut rontok kayaknya ini ini anakku singtuku ini kalau seperti ini ya belanjaannya saya seperti ini ini biasanya saya nanti belanja lagi 3 bulan kalau sudah habis yang pokok-pokok aja kayak seperti ini ya sabun cuci ini saya itu pakenya bisa sampai 2 bulan karena saya di rumah itu cuma orang 2 saja kalau untuk makanan-makanan kecil ini bisa berapa hari kalau memang lagi pengen ngemil ya mesti langsung bisa habis kalau buah memang bisa berapa hari gitu kalau yang lain-lainnya yang kebutuhan-kebutuhan seperti buat dapur buat ini apa sanitary kamar mandi itu bisa lama oke guys itu saja ya unboxing kum belanja hari ini aku tadi tidak membuat videonya karena terlalu rame ya rame jadi namanya sualayannya ini nah ini ini tuh tanggal 6 tanggal pertengahan tanggal tua itu selalu rame makanya saya cepat-cepat kalau belanja di situ sudah pertengahan aja masih rame apalagi pas kalau tanggal tua itu tanggal 29 30 31 itu andriani panjang saya milih pertengahan ini ya itu sekitar tanggal 7 8 9 10 itu ya tetap aja masih rame tapi gak begitu antrinya gak begitu panjang banget seperti tanggal seperti tanggal muda atau akhir bulan itu karena biasanya kalau akhir bulan yang swasta itu gajian yang awal-awal bulan itu kan biasanya PNS gajian makanya mereng mereng itu pada belanjanya bertroli-troli ini itu makanya saya gak memvideo kan disamping rame saya juga cepet-cepet karena kalau belanja disitu biasanya sih santai tapi karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita harus belanja nih itu oke itu dulu unboxing belanjaku hari ini terima kasih yang sudah mengikuti saya unboxing sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati